Penderita kanker ganas Rivaldo, warga desa Teluk Langkap, Kecamatan Sumai, Kabupaten Tebo, Jambi, harus menjalani perawatan di rumahnya karena terkendala biaya. Orang tuanya bekerja sebagai penyedap karet di kebun milik orang lain. Rivaldo menderita kanker ganas sejak bulan Februari lalu. Perutnya membesar. Kemudian, dengan menggunakan BPJS, Rivaldo dibawa ke rumah sakit umum daerah Sultan Taha Syaifuddin Tebo. Jalanya, soalnya penyakitnya datangnya tiba-tiba. Sudah sempat dioperasi di rumah sakit itu gimana? Di rumah sakit Sultan Taha Tebo. Sudah pernah ya? Sudah. Katanya rumah sakit Padang Ambulat kita, pasien BPJS itu gimana? Enggak menolak pak, cuma dia minta biaya saja untuk periksa penyakit anak ini. Sudah kita pakai BPJS ya? Iya. Apa untuk perobatan anak kita? Iya, anak-anak pak, kalau bisa kan ada bantuan untuk anak ini pak. Saat ini, Lismiati dan anaknya yang menderita kanker hanya bisa berharap adanya uluran tangan dermawan untuk membawa anaknya berobat di rumah sakit. Dari Tebo, Budi melaporkan.